Intro Halo semua, balik lagi di channel Zihome Di video kali ini, saya bakal membagikan game booster ROG untuk semua Android Yang mana jika HP Kentang kalian dipasangi game booster ini bakal terasa pake HP Sultan Fungsi dari game booster ini sendiri ialah untuk meningkatkan performa CPU dan GPU handphone kalian Supaya tidak nge-lag ataupun patah-patah saat dipakai bermain game Dikarenakan game booster ROG ini memiliki fitur canggih yang sangat diperlukan untuk kebutuhan gaming kalian Fitur seperti percepatan game beserta overclock CPU dan GPU bisa membuat HP Kentang kalian jadi lebih powerful saat memainkan game online Kalian juga bisa mengarahkan kinerja RAM HP kalian agar hanya fokus kepada game yang kalian mainkan saja Ya, intinya game booster ROG ini bisa benar-benar meningkatkan performa HP kalian Dan kalian tidak perlu takut kena Bennett Game booster ini saya jamin 100% aman untuk digunakan Karena saya sendiri juga sudah mencoba game booster ROG ini So, yap, langsung aja kita bahas settingannya Let's go Oke, sebagai langkah pertama Kalian download dulu game booster ROG-nya Melalui link di deskripsi video ini Nanti file yang kalian download akan berformat zip Jadi silahkan kalian ekstrak terlebih dahulu Nah, untuk menekstrak filenya Kalian yang membutuhkan password Kalian masukkan saja passwordnya Yaitu turbo Huruf kecil semua Setelah di ekstrak Langsung aja kalian install aplikasinya Nah, untuk tampilan game boosternya kira-kira seperti ini Di bagian pojok atas ada keterangan nama device kalian Suhu HP Dan juga sisa kapasitas RAM yang kalian miliki Nah, selanjutnya kalian tambahkan game yang ingin kalian tingkatkan performanya Game booster ROG ini super untuk semua game Jadi kalian bisa tambahkan game apapun yang kalian rasa kinerjanya perlu dimaksimalkan Oke, setelah kalian tambahkan gamenya Langsung aja kalian masuk ke pengaturannya Nah, disini ada beberapa fitur canggih Seperti percepatan game ini pastikan kalian aktifkan Lalu pengaturan di bawahnya juga kalian bisa aktifkan semua Tingkatkan performa CPU dan GPU Mode 60 fps Hentikan aplikasi background Dan boost sistem Android Nah, untuk mode 60 fps ini Jika dektifkan bisa membuat grafik game yang kalian mainkan menjadi lebih tajam Tapi tentunya ini bisa membuat HP kalian jadi lebih cepat panas dari biasanya So, jika kalian merasa HP kalian sudah terlalu panas Kalian bisa matikan dulu mode 60 fps ini Oke, setelah di setting Langsung aja kita buka gamenya Nah, saat membuka game Disini ada keterangan kalau fitur game boosternya sudah diaktifkan Agar kinerja dan performa HP kalian makin maksimal Dan bermain game jadi lebih asik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Like jika kalian suka dengan video ini Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!